Hai assalamualaikum selamat datang di channel guntundidi kali ini aku akan berbagi tutorial tentang cara membuat stiker WhatsApp menggunakan untuk kita contohnya seperti ini seperti ini seperti ini atau ini lucu kan untuk membuat stiker ini kalian harus mempunyai aplikasi yang namanya personal stiker for WhatsApp kalian bisa download di Playstore atau biar lebih gampang aku cantumkan di link deskripsi ya selanjutnya untuk membuat stiker kita harus menghapus background dari gapan menggunakan aplikasi speak art aku menyarankan menggunakan aplikasi fix art karena ini adalah aplikasi yang komplit bisa menghapus background dan juga langsung bisa menambahkan teks dan juga efek-efek yuk kita mulai tutorialnya tapi jangan lupa like subscribe and share video ini ya baik langkah pertama adalah kita buat dulu stikernya menggunakan aplikasi fix art klik icon plus lalu klik all photos untuk mencari foto mana yang akan kita jadikan stikernya Hai lalu klik foto Hai baik untuk menghilangkan background di sini kita gunakan icon yang berbentuk gunting Hai ada dua pilihan pilihan yang pertama icon yang berbentuk orang ini untuk menghilangkan background secara cepat dan yang kedua adalah icon select icon ini digunakan untuk memilih daerah mana yang akan dijadikan stiker secara lebih spesifik kali ini aku menggunakan icon yang berbentuk orang karena kebetulan backgroundnya rata jadi lebih cepat ini tampilannya kita klik icon yang berbentuk mata untuk melihat hasilnya jika ada yang kurang kita bisa mengoreksinya menggunakan icon kuas atau icon penghapus disini dapat diatur ketebalan dan juga ukuran penghapusnya kita mulai menghapus bagian-bagian yang tidak kita butuhkan menggunakan jari bagian ini membutuhkan ketelatan ketelatenan ya untuk zoom in zoom out atau membesarkan mengecilkan gambar kalian gunakan dua jari ya seperti gerakan mencubit jika ada bagian yang hilang kalian bisa menggunakan icon kuas disini juga bisa diatur ketebalannya dan juga besar mata kuasnya jika dirasa sudah cukup kita klik icon save nah stikernya sudah masuk ke folder stiker ya selanjutnya kita bisa mempercantik stiker kita dengan menambahkan border untuk membuat stikernya menjadi lebih tegas pilih warna yang warna border yang ingin kamu gunakan kita pakai kuning aja ya biar lebih catchy ukurannya juga bisa diatur klik ikon centang kalau sudah selesai disini kamu bisa menambahkan teks menambahkan juga efek-efek kalau kamu mau kita klik ikon teks ya untuk menambahkan tulisan ketika tulisan yang kamu inginkan lalu klik tanda centang setelah itu kita bisa mengatur tulisannya disini kamu bisa memilih jenis huruf kamu bisa memilih jenis huruf yang kamu sukai kamu juga bisa memilih warna untuk tulisannya kamu bisa memilih stroke untuk membuatnya lebih hidup gunakan warna-warna yang kontras dan terang ya supaya gambarnya lebih menarik ketobalannya juga bisa diatur kamu bisa menambahkan bayangan mengubah orientasinya menjadi seperti ini dibengkokkan menggunakan ikon blackband kita atur sesuai posisi yang diinginkan jika sudah cukup klik ikon centang klik tanda panah selanjutnya klik save untuk menyimpan gambar klik save lagi dan selesai klik done jadi kalian harus minimal mempunyai 3 buah stiker ya guys untuk dimasukkan ke dalam aplikasi personal stiker for whatsapp so aku buat 2 stiker lagi yang lain ya selamat menikmati pertama klik nah kita selesai membuat minimal 3 buah stiker selanjutnya kamu harus memasukkan stiker-stiker yang sudah kamu buat ini ke dalam aplikasi whatsapp melalui aplikasi personal sticker for WhatsApp kita klik tanda S disini kalau sudah masuk tampilannya akan menjadi centang kita coba ya kirimkan stiker melalui WhatsApp Nah ini tampilannya kalian jangan lupa klik tanda ini lalu kalau tidak langsung tampil di tampilan awal kalian boleh mencarinya di sini kalau sudah keluar tampilannya akan seperti ini nah ini adalah tiga buah stiker yang barusan kita buat tadi kalau kamu ingin mengirimkan nya kamu tinggal klik saja stiker yang ada di bawah maka dia otomatis akan terkirim nah gampang kan selamat mencoba ya selamat menikmati selamat menikmati